Di usia kehamilan 12 minggu, emang janin jarang bergerak ya dok? Pada usia kehamilan 12 minggu atau 3 bulan, anggota-anggota gerak dari janin ini sudah mulai terlihat mams, sehingga janin juga bisa bergerak bebas di dalam rahimnya mams. Namun, karena ukurannya yang masih kecil banget nih, jadinya belum terasa sekali, terutama bagi mams yang hamil pertama. Dari mana kita bisa lihat pergerakan janinnya? Yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan USG mams, nanti akan terlihat bagaimana posisi janin, bagaimana janinnya bergerak, kaki dan tangannya bergerak, seperti itu mams. Seiring dengan bertambahnya usia kehamilan dan ukuran janin, gerakan janin pun juga akan semakin terasa oleh mams. Mungkin diawali dengan perasaan seperti flutters, atau ada kupu-kupu di dalam perutnya mams, atau misalnya ada rasa berdenyut, bahkan sampai berasa ada tendangan-tendangan dari kakinya si janin ini. Namun, memasuki usia kehamilan di trimester ketiga, dikarenakan ukuran janin yang bertambah besar, sehingga peruangannya juga semakin sempit dibandingkan trimester kedua, pergerakan janin mulai berkurang nih mams. Nah, untuk tahu bagaimana kondisi dari janinnya di dalam rahimnya mams, sebaiknya mams melakukan pemeriksaan USG secara rutin sesuai jadwal. Untuk itu, ditunggu ya mams kedatangannya untuk pemeriksaan USG di Klinik Kehamilan Sehat Prime Alam Sutra.